Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan materi Olimpiade Science Quark level 2 edisi 10 Kita nanti akan mempelajari dua materi sekaligus Yang pertama, indera penglihatan hewan nocturnal dan diurnal Sedangkan materi yang kedua yang kita pelajari nanti mengidentifikasi letak loroplas pada bagian daun Oke, kita langsung bahas yang pertama mengenai indera penglihatan hewan nocturnal dan diurnal Berdasarkan keaktifan selama sehari, hewan dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua jenis Yaitu hewan nocturnal dan diurnal Hewan nocturnal itu adalah hewan yang aktif di malam hari Hewan ini memiliki, hewan ini mampu melihat dengan baik di tempat yang gelap Karena mereka memiliki banyak sel batang dan memiliki sedikit sekali sel kerucut Contoh hewan nocturnal yang pertama, kelelawar, burung hantu, macantutu, dan lain-lain Kemudian yang kedua, hewan diurnal itu adalah hewan yang aktif di siang hari Hewan ini memiliki sel kerucut di retina lebih banyak daripada sel batang Sehingga hewan ini mampu melihat warna dengan baik di siang hari Contoh hewan diurnal itu yang pertama, monyet, rusa, sapi, dan lain-lain Nah sekarang kalian perhatikan gambar dari sel kerucut dan sel batang yang ada pada layar Untuk sel kerucut itu merupakan sel yang sangat peka sekali terhadap cahaya redup Di mana sel ini menghasilkan penglihatan hitam putih Sedangkan sel batang itu bekerja saat banyak cahaya Sel ini menghasilkan penglihatan yang berwarna Kemudian perhatikan lagi gambar yang ada di layar Di sini ada gambar bagian-bagian dari mata hewan Yang pertama ada pupil, lensa, dan retina Untuk ciri-ciri mata hewan diurnal itu yang pertama Pupilnya itu lebih kecil Sedangkan hewan nocturnal itu memiliki pupil yang agak besar Dan lebih banyak sehingga menghasilkan cahaya yang banyak untuk masuk ke dalam mata Kemudian hewan diurnal itu memiliki lensa mata yang lebih tipis dan kecil Sedangkan hewan nocturnal itu lensa matanya besar, tebal Ini berfungsi untuk meningkatkan ketajaman mata ketika melihat di malam hari Kemudian untuk hewan diurnal ini tidak memiliki tapetum lucidum Tapetum lucidum itu merupakan bagian mata yang membuat mata hewan itu terlihat menyala di malam yang gelap Kemudian untuk hewan nocturnal tentu saja memiliki tapetum lucidum Nah sekarang kalian perhatikan lagi Nah setelah kita bahas materi tadi Tentunya kalian bisa mengidentifikasi gambar yang ada di layar Mata hewan-hewan yang ada di layar ini termasuk hewan nocturnal atau hewan diurnal Oke kemudian kita lanjutkan pembahasan materi yang kedua Mengenai keberadaan jati jauh daun pada daun Tentunya kalian sering mendengar istilah fotosintesis Tentunya kalian sudah paham kan pengertian dari fotosintesis Ya fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari Nah dimana fotosintesis ini terjadi di dalam daun Nah ini ada gambar bagian daun dimana bagian-bagian yang kalian lihat Ini yang ada di gambar ini ada kloroflas Dimana kloroflas ini pada bagian gambar ini yang merupakan titik-titik yang ada di tengah itu Dimana di dalam kloroflas ini terdapat pigment klorofil atau jati jauh daun Dimana klorofil atau jati jauh daun di dalam fotosintesis ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari Kemudian gambar selanjutnya ini merupakan gambar dari penampang daun yang dilihat di bawah mikroskop Kalian tahu kan mikroskop itu apa? Ya mikroskop itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil Atau objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang Nah pada bagian-bagian penampang daun ini terdapat bagian-bagian diantaranya epidermis Dimana epidermis ini ada dua bagian ada epidermis atas dan epidermis bawah Pada bagian daun atas ini akan tampak lebih hijau dibandingkan daun yang ada pada bagian bawah Kenapa daun bagian atas berwarna hijau? Karena pada bagian jaringan palisade ini banyak terdapat kloroplasnya Dimana kloroplas pada bagian jaringan palisade ini tersusun rapat dan banyak Sedangkan kloroplas pada jaringan spons ini cenderung lebih sedikit dan jarang Hal inilah yang mengakibatkan warna daun, warna permukaan daun bagian bawah ini terlihat agak pucat atau tidak terlalu hijau Nah demikian anak-anak materi kita untuk hari ini Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih